Masjid Besar Tegal Kalong Masjid Besar Tegal Kalong mengrupa selasai ji diantara mengrebu-rebu masjid di sakuliah Kabupaten Sumedang. Horeng eto masjid Tegal Kalong teh ee buku ajen inajen historis ke masyarakat Sumedang. Pangnek itu eto masjid teh mangrupa masjid munggaran anu diwangun di Kabupaten Sumedang. Horeng eto masjid anu wanguna segi opat anu ukuranana 22 kada 8 meter kalawan lega tanah meh 200 opat 10 meter pasagiteh, status na magrupa tanah wakaf. Horeng eto masjid diwangun nalika mangsa pamerentahan Raden Surya diwangsa ngaganti Prabu Gesan Ulun. Eta masjid Besar Tegal Kalong teh bugaha tep tumpang anu disanggah ke opat tihang atawa sokoguru, sarta dipapaisanku mustaka dipuncarna masjid. Tepika ayena tayanu robah dina wangunan masjid, ukur diwaganku sawatara tambahan kawas dua munara kembar di harikuin buruan masjid, sarta wangunan anu dilegaan belah kenca turta katuhuna, luyukana beki nambahan anak jumlah jamaah di eto masjid. Ajen inajen historis atau mitos di eto masjid Gekung si sumebar di papada masyarakat harita. Tapi Cek Ketua DKI Masjid Besar Tegal Kalong Bahren Syamsul Bahri, ayena eto mitos gestara kawene handei, sarta masyarakat bangun anu ngamabhum kan eto mitos anu sumebar harita. Adapun bentuknya ini sampai sekarang tidak pernah berubah, hanya mungkin ada penambahan sana sini atau perbaikan sana sini. Kalau kesannya sekarang menjadi lebar, karena memang ada penambahan bangunan lama tidak bisa dirubah ya bangunan lama. Tapi ini sudah masuk cengar budaya, ya cengar budaya. Ternyata sehingga itu tadi tidak bisa. Sekarang saya mau naikkan misalnya, karena dianggap tidak luas, karena memang sudah di jamaahnya sudah bertambah, tapi tidak meng-cover, tidak bisa kita naikin ke atas, karena tidak boleh dirubah. Bahren miharap pemerintah pusir turta daerah bisa lewi nalingaken, lebah ngararawat, sarta ngariksa situs cagar budaya, anuditang tayunganku undang-undang, salah saizina tempat ibadah. Diki Guntara, Bandung TV.